Payudara juga ini yang seringkali para cewek-cewek itu merasa kurang pede Kok yang segede gini lebih besar, yang sebelah sini kecilan Tapi ingat, kalau tiba-tiba bagian kiri atau kanan tiba-tiba bengkak Tiba-tiba nyeri dan menjadi lebih berbencon, menjadi tidak rata Hati-hati, itu bisa saja keganasan, bisa saja itu kelainan pada payudara Buat cowok-cowok yang kena penyakit gondongan Apalagi kalau sudah usia dewasa, hati-hati kesuburan kamu, testis kamu, tempat produksi sperma kamu akan terganggu Halo Boike Mania, selamat datang di Kacamata DR Boike Saya Boike Dianugraha, akan berbagi tips, trik, dan konsultasi mengenai kesehatan dan keharmonisan rumah tangga Dan jangan lupa juga, like, komen, share, dan jangan lupa subscribe channel ini Serta nyalakan notifikasinya untuk dapatkan informasi mengenai video terbaru dari saya Loh, kok gede sebelah sih? Nah, ingat ya, emang tidak semua yang diciptakan sepasang itu sama persis Maka juga ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil Payudara juga, ini yang seringkali para cewek-cewek itu merasa kurang pede Kok yang segede gini lebih besar, yang sebelah sini kecilan Ya, kalau perbedaannya mencolok Misalnya yang satu segede telur ceplok, yang satu segede apukap Ya, itu yang mesti dikonsultasiin Tapi kalau cuman beda-beda tipis sih, gak ada Dan cowok-cowok juga gak akan lah Sampai diukur-ukur gitu Eh, kok punya kamu? Dilihat diukur penggaris Ini delapan, kok ini tujuh? Misalnya, enggak, enggak Jadi tolong, gak perlu panik nih buat cewek-cewek Kalau cuman beda-beda dikit sih Yaudah, itu adalah bagian daripada kebesaran Tuhan Tapi ingat, kalau tiba-tiba bagian kiri atau kanan tiba-tiba bengkak Ya, tiba-tiba nyeri dan menjadi lebih berbenconnya Menjadi tidak rata, hati-hati Itu bisa saja keganasan Bisa saja itu kelainan pada payudara Dan itu harus dikonsultasikan ke dokter Atau, atau apa? Atau ya, minta konsultasi dulu untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan Misalnya USG payudara Atau mamografi Karena, kalau sampai perbedaannya mendadak Ya, itu bisa karena bengkak Ya, infeksi Atau juga bisa ke kista yang ada tiba-tiba Apa, membesar Atau juga bisa karena kanker payudara Nah, itu buat yang cewek Kalau buat yang cowok apa? Itu tuh, biasa Mereka juga takut kalau yang namanya telur burung merpatinya itu juga gede sebelah Yang satu segede telur burung Uyuk yang satu segede misalnya telur bebek Ya, tentu saja ini perbedaan ya Berbeda banget Tapi kalau cuma beda sedikit Kemudian yang kiri lebih tinggi Itu normal-normal aja Itu normal-normal aja Tidak persis sama Harus seimbang Tidak ada yang lebih ke kiri Tidak ada yang lebih ke kiri Enggak Ya Nah, kalau itu terjadi perbedaan Maka yang harus dipikirkan apa? Jangan-jangan ada yang namanya infeksi testis Ya, atau yang namanya Infeksi pada buah zakar Misalnya pada orang-orang yang kena penyakit gondongan Ya Atau mums Itu yang paling bahaya Ya Satu kemudian demam Kemudian tiba-tiba zakarnya membesar Dan ketika diperiksa Biasanya kita akan menemukan itu zakarnya tidak berfungsi Tapi sudah berubah menjadi isinya cairan Ya Yang disebut dengan hidrokel testis Apakah kanan ataukah kiri Jadi juga kamu jangan main-main nih Buat cowok-cowok yang kena penyakit gondongan Apalagi kalau udah usia dewasa Hati-hati Kesuburan kamu Testis kamu Tempat produksi sperma kamu Akan terganggu Ya Jadi segera kalau kamu ada gejala-gejala gondongan Apalagi kalau sudah mulai membengkak disini Kiri kanan Langsung segera diobati Dan yang kedua bisa juga karena hernia Ya Hernia inguinalis Dan kalau karena hernia datang ke dokter bedah Karena itu masuknya usus sebagian usus ke dalam Testis sehingga testis seakan-akan membesar Dan perlu tindakan pembedahan Oke Sekian dari saya Semoga video kali ini bermanfaat Buat boy kemana Terutama yang merasa Gak nyaman Karena kiri dan kanan Payudaranya Gede sebelah Atau Buah zakarnya Kiri dan kanan Gede juga sebelah Jangan lupa Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Channel Kacamata D.R. Boy Bye-bye Sebentar Sebentar Terlalu Tegak baju ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton